Seperti banyak karyawan lainnya, Firdaus mulai bekerja di kantor lagi menjelang akhir masa pembatasan sosial berskala besar di ibu kota yang juga akan berubah menjadi tatanan pola hidup baru atau new normal. Firdaus kini pun punya ritual baru sebelum memulai aktivitasnya di kantor. Ia kini harus memakai masker dan rajin mencuci tangan, menekan tombol lift kantor dengan perantara, serta wajib membersihkan meja kerja sebelum mulai beraktifitas hingga selalu membersihkan diri sepulang dari kantor. Teknologi pun kini jadi hal wajib yang harus digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja di kantor hingga para klien bisnisnya. Meski awalnya cemas, pola hidup baru ini harus dijalankan oleh Firdaus. Bagi Firdaus, berbagai penyesuaian baru dalam pekerjaannya ini harus dilakukan untuk memperkecil kemungkinan penularan COVID-19 baik untuk dirinya, rekan kantor, hingga orang tuanya di rumah. Ia pun makin memahami tentang pentingnya menjaga kebersihan. Memang biasanya kita masyarakat, bandel untuk hidup bersih, sekarang kita harus dibiasakan mulai dari hidup bersih, mulai dari bawa makanan sendiri, rajin cuci tangan, terus bawa makanan yang bergizi seperti itu. Penyesuaian juga dilakukan pihak perusahaan. Salah satunya Transmedia sebagai salah satu grup media terbesar di Indonesia yang telah menerapkan beberapa kebijakan dan cara produksi baru untuk menghadapi masa new normal. Selain menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, manajemen Transmedia mulai membuat sekat pembatas berbahan akrilik untuk memperkecil kontak tempat duduk karyawan. Beban di kantor yang dari 100% kita lakukan pakai shifting. Jadi beban di kantor tidak benar 100%. Kita juga nanti setiap meja kita akan lakukan pembatas dengan diberikan akrilik, walaupun pakai masker sudah ada halangan juga akrilik. Nah itu yang kita lakukan untuk semua di lingkungan Transmedia. Psikolog klinis Erin Mutiara Nalan mengungkapkan, meski diantui rasa cemas, para pekerja harus secara perlahan membiasakan diri dan disiplin dalam menjalankan pelah hidup yang baru. Satasinnya memang yang pertama setelah kita sadari gitu ya, kita izinkan tuh. Kita izinkan perasaan apapun yang muncul, mau itu takut, mau itu cemas, mau itu excited, biarlah perasaan-perasaan itu muncul gitu. Biar jangan dirarang-larang, nggak usah juga kita tolak-tolak gitu ya. Be compassion to yourself. Berbelas kasihlah gitu ya, kepada diri Anda. dan mungkin kita bisa mulai dengan pelan-pelan gitu. Agar dapat bekerja dengan aman dan terhindar dari ancaman COVID-19, perlu konsistensi dalam menjalankan pelah hidup bersih dan berbagai penyesuaian baru dalam setiap aktivitas kerja. Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.